Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya David Josade dan hari ini kita akan membahas tentang Contrary Motion Wow Oke, jadi seminggu ini banyak yang nanya ke saya, Bang, apa sih itu Contrary Motion atau ajarin tentang Contrary Motion ya. Sudah lama juga saya gak bikin video edukasi, jadi hari ini saya ingin bikin lagi. Nah, Contrary Motion ini di sebenarnya udah lama ada cuma lagi dipopulerkan lagi oleh Jacob Collier dengan hashtag Yamaha Challenge challenge, ya pokoknya gitu lah. Jadi caranya adalah dengan kita memvideokan Contrary kita, tapi dengan cord-cord yang sudah kita isi berdasarkan kita sendiri maunya kita bagaimana, lalu di hashtag Yamaha Challenge, nah kalian sudah ikut berpartisipasi seperti itu Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara bikin cord tersebut? Ya, sebelumnya saya pakai topi karena rambut saya udah cakadul ya saya belum ke salon sudah berapa bulan ini jadi saya pakai topi aja ini topi pemberian dari saya lupa siapa yang punya topi ini dia jual topi ini, tapi saya lupa Oke, jadi kita akan langsung saja untuk mempelajari Contrary Motion itu ya, kita langsung ke pian Let's go! Oke, jadi pada dasarnya Contrary itu, tangan kanan ke kanan, tangan kiri ke kiri jadi bertolak belakangnya kalau dalam pelajaran klasik ada seperti ini ini Contrary satu oktav ya sebelumnya, maaf ya, ini di rumah lagi berisik sekali ini kalau Contrary dua oktav oke nah, tapi yang ditantang adalah Contrary dalam bentuk cord kalau misalnya dia hanya seperti ini ini gampang aja sih misalnya C jadi C bisa seperti itu atau C, D minor, C, D minor atau ada G nya juga ya nah, sekarang yang ditantang adalah dia perpindahannya setengah-setengah jadi dari kiri turun setengah kanan juga begitu, setengah nah, saya sudah membuat Contrary saya sendiri dan seperti ini nah, simple aja ya lalu turun saya baru baru bikin jadi ya belum bisa terlalu cepat oke, jadi intinya adalah kita membuat chord diantara Contrary tersebut itu namanya Contrary motion ya pergerakan yang berlawanan oke, jadi caranya gimana supaya bisa membuat chord tersebut caranya gampang kita harus membuat chord nya yang masih masuk dengan nada yang kita pencet contoh kalau kita pencet C dan C kita bisa mulai dengan C ya kan karena itu sangat masuk sekali atau misalnya kita mau mulai dari C minor bisa itu bisa atau kita bisa mulai dari Gis on C itu bisa sekali oke kalau kita contoh misalnya kalau saya ambilnya C kan nah, sekarang kita habis itu mau ke pergerakan selanjutnya yaitu Cis dan B nah, kunci apa yang ada Cis dan B nya ya kan kalau kita perhatikan B dan Cis nah saya bisa pakai upper structure disini ini ada yang lempar-lempar barang saya bim upper structure 2 ya kanannya Cis kirinya B oke, jadi nah Cis dan B ya jadi habis C Cis dan B oke, kanannya Cis kirinya B ya nah ini karena saya sudah tahu dua nada ini bisa ada dalam chord itu kalau kita mau pakai misalnya yang ada B dan Cis yaitu misalnya kita pakai B major 2 bisa juga jadi habis C B itu gak masalah atau mau dari Gis kita ke gak masalah juga yang penting seenak kalian aja mau kayak gimana atau dari sini mau ke tuh atau dari Gis ke Cis on B nah bisa oke, sekarang saya kasih contoh yang punya saya aja ya C saya ke Cis on B eh Cis on B lalu saya ke kunci B atau mau B major 7 bisa oke dari situ saya ke lihat A dan S oke nah kunci apa yang ada ini ini adalah tritone ya kan A tritone atau S tritone berarti kita bisa kasih diminis karena diminis isinya tritone semua ya isinya tritone semua jadi kita bisa kasih diminis oke nah kita sudah dapat 4 chord C Cis on B bass A diminis oke oke dari sini saya cari yang ada Gis dan yang ada E nya oh berarti E on Gis gampang kan dan perpindahan dari diminis ke E nah ini sangat masuk nih ini sebenarnya enak kalau dia bisa turun gitu turun tapi saya pakai kontrari biasa aja ya abis itu kita cari yang ada G dan F kita pakai aja G 11 oke kita ulang dari awal C kiss on B bass A diminis E G 11 habis itu kita ketemu satu note ya Fizz dan Fizz ini sama kayak C dan C jadi kita bisa kasih kunci Fizz tapi kalau saya sudah terbensuk voicing jadi kalau misalnya satu dan satu saya akan voicingnya seperti ini ya Fizz 13 jadi kayak di G nah ini saya sudah dapat voicing saya tersendiri jadi saya bisa disini ya Fizz 13 lalu kita ketemu lagi F dan G nah ini sama kasusnya dengan ketemu B dan C ini C itu B2 nya dari B G itu 2 nya dari F jadi kalau disini kita bisa kasih C dan B disini kita bisa kasih G dan F F nya kasih F7 supaya lebih dominan ya kita ulang dari awal C G G on B Bass A diminis E G 11 Fizz 13 F F persenat terdua atau G on F oke habis itu kita ketemu ke G dan E saya kasih E B biasa jadi habis dari sini ketemu lagi S dan A saya bisa kasih S diminis sama kayak disini ya sama tuh habis S diminis ketemu lagi B dan D saya kasih based on D nah kalau kalian perhatikan sebenarnya kuncinya ini pun balik-balik disitu aja ya mulai dari Fizz nya oke saya selesaikan dulu ke B lalu ke B on C lalu ke C nah perhatikan ya nah kalian bisa lihat susunannya itu kalau dibalik sebenarnya sama aja yang pertama dari C ke C on B kalau kita dari atas berarti dari C ke B on C habis itu ke bass kan nah kalau dari bawah C on B ke bass nah dan seterusnya itu kalau diteruskan jadi tinggal bolak-balik nah itu kenapa bisa terjadi karena kita mainnya dari C dan C jadi itu pasti reverse bolak-balik jadi kalian gak terlalu pusing untuk bikin chord nya nah kita ambil contoh kasus lain seperti si Aingeppo misalnya nah seperti ini videonya oke kalian udah lihat videonya kan jadi dia mulainya itu dari C dan dari E nah ini juga adalah contrary tapi mulainya gak dari masing-masing enggak dari C tapi mulai dari nah kalau seperti ini kita akan mendapatkan chord yang berbeda lagi kita lihat aja dia akan mulai dari C terus dia akan cari yang ada F dan B oke nah menurut kalian kunci apa yang ada F dan B nya diminis bisa ya kan diminis atau mau kunci G bisa aja sih F7 tapi kan kurang bagus pasti ke diminis abis itu dia ke Fis dan ada bass nya ini udah pasti kunci Fis sama kayak tadi kunci E yang ini ini tiganya ini Fis ini tiganya nah dari sini kita ketemu G dan A ini bisa kasih A7 atau kita bisa kasih A minor nah kalau si M J Epo itu kan dia kasih A minor jadi dari C nah dan seterusnya kalian bisa lihat sendiri itu pasti nyari misalnya kayak ini gis nah gisnya itu bisa gis yang seperti ini sama kayak saya waktu yang tadi sebelumnya Fis saya begini dia gis jadi gak jauh-jauh passive voicing oke nah jadi kira-kira seperti itu contrary motion kalian bisa mulai misalnya dari C dan C berarti ini C dan C agak ribet juga mungkin ya kunci apa yang ada C dan ada C itu ibarat kunci apa yang ada B dan ada C oh C minor 7 C minor 7 bisa tapi mungkin agak riskan ya mungkin lebih baik kalian bisa mulai dari C dan S bisa bisa mulai dari sini C nah kalian bisa bikin sorry kalian bisa bikin sendiri gitu ya atau misalnya C dan D B dan S berarti diminis oke oke lalu S A lalu ke ini itu bisa kalian coba-coba sendiri ya contrary motion tidak ada batasannya yang penting menurut kalian enak dan kalian bisa praktekkan di 12 kunci ya itu sebenarnya gak terlalu kepake kepake mungkin di lagu tapi mungkin untuk latihan ya bisa lah buat sekedar main-main gitu ya mungkin aja di lagu pas lagi nadanya yang setengah-setengah atau kalian mau bikin tuti bisa bikin untuk itu oke jadi sekian dulu untuk contrary motion kalau kalian ada pertanyaan kalian bisa komen di bawah ya kalau kalian masih bingung kalian bisa tanya juga dan kalian bisa request kira-kira mau video apa untuk ke depannya oke guys sampai jumpa di next video ya stages and gospel tetap latihan semangat oke guys jadi thank you sudah nonton video ini jangan lupa like dan komen video ini ada di bawah ya dan buat kalian yang belum subscribe-subscribe untuk membantu channel ini berkembang dan lihat video lain untuk membantu perkembangan musik kalian juga buat yang ingin kalau sekarang ini kalian bisa langsung cek top of video stages and gospel dan yang ingin gabung di callover.id atau lewat online channel saya kalian bisa langsung klik-klik sampai jumpa di next video stages and gospel guys